Hujan, hujan. Sensasinya terbang, hujan. Sumatera Selatan memiliki peran penting untuk keberlangsungan ekosistem hutan dan gambun. Dengan luas 9,2 juta hektare, 3,4 juta hektare diantaranya berada dalam kawasan hutan. Sementara 1,3 juta hektare lainnya merupakan lahan gambun. Wilayah ini juga terdapat Taman Nasional Sembilang di Banyu Asin dan Suwaka Margasatwa Dangku di Muba. Keduanya menyimpan keanekaragaman hayati serta menjadi habitat spesies terancam puna seperti gajah dan harimau Sumatera. Sejak tahun lalu, Zoological Society of London Indonesia meluncurkan proyek kemitraan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku atau Kelola Sendang. Proyek ini mengajak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengelola kawasan seluas 1,6 juta hektare diantara Sembilang dan Dangku. Proyek Kelola Sendang menyasar lahan diantara Sembilang Dangku yang memiliki fungsi beragam. Tak hanya Taman Nasional dan Cagar Alam, tapi juga lahan konsesi serta lahan masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi kendala dalam proyek ini. Memang untuk bekerja dengan mitra yang sangat banyak, memang banyak kendalanya. Terutama misalkan dengan pemerintah ada kendala birokrasi, kemudian dengan private sector juga sama. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan bersama dengan melakukan komunikasi yang sangat intensif pada mereka supaya tercapai apa yang namanya dengan apa yang dimaksud dengan base management practices itu, melalui komunikasi bersama. Proyek ini diharapkan bisa mendukung Pemda mewujudkan pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan mengurangi deforestasi dan memulihkan ekosistem hutan gambut. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Banyu Asin, Sumatera Selatan